Untuk tidak memperpanjang waktu, program kita adalah nanti narasumber akan berbicara, narasumber pertama dan narasumber kedua. Narasumber pertama, Ibu Sumiati akan membahas mengenai membangun aparat penguasaan intern yang efektif, pengalaman Inspektora Jenderal Kementerian Keuangan. Itu yang akan dibahas oleh beliau. Terima kasih, Ibu Sumiati. Kami persilahkan dan para peserta beri tepuk tangan aplos yang meriah bagi beliau. Terima kasih, Pak Moderator. Yang kami hormati, Bapak Profesor Mardiasmo, Pak Alex sebagai Moderator, dan yang kami banggakan, Bapak Ibu, para peserta webinar yang hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semang, jalan sore. Alhamdulillah, di bulan kuasa yang penuh berkah ini, kita bisa mengikuti webinar yang disenenggarakan oleh YPIA untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman di antara kita agar bisa menjadi bahan perbaikan profesi internal auditor ke depan, khususnya di lingkungan sektor publik. Bapak Ibu, tadi Pak Moderator, Pak Alex sudah menyampaikan ya, tadi poin-poin penting yang harus benar-benar dibangun oleh internal audit di lingkungan pemerintah agar benar-benar bisa memenuhi harapan dari stakeholders dan juga masyarakat. Karena tadi dibilang bahwa organisasi pemerintah saat ini adalah seperti rumah kaca, di mana transparansi dan akuntabilitas harus benar-benar diwujudkan karena kita semua dibiayai oleh wajib pajak, oleh rakyat. Oleh karena itu kita harus transparan, akuntabel, digunakan untuk apa saja uang yang dibungut dari rakyat tadi, apa hasilnya, dan sebagainya. Bapak Ibu, kita sekarang aktif ya, khususnya, itu berada di dalam suatu environment yang sangat dinamis. Tantangannya luar biasa untuk menjawab tuntutan masyarakat tadi, tentang akuntabilitas atas sumber daya yang dibungut dari rakyat, digunakan untuk apa saja. Dan walaupun tadi sebagaimana Pak Alex sampaikan bahwa kita tidak mencari untung, pemerintah tidak menghitung laba dan rugi, namun tetap prinsip-prinsip di dalam pengelolaan keuangan, yaitu prinsip value for money harus terus kita jaga, kita perbaiki, agar kita dapat men-serve, dapat melayani masyarakat sebaik mungkin, dengan biaya se-efisien mungkin, namun target-target yang ditetapkan itu dapat dicapai. Sehingga yang beda adalah hanya tadi tujuan akhirnya, namun sebenarnya prinsip-prinsip atau proses yang biasa kita jalankan di dunia bisnis, itu tetap bisa kita acu, hanya tujuannya bukan untuk cari untung, namun untuk perbaikan pelayanan. Kemudian di samping itu juga ada suatu tantangan yang luar biasa saat ini, yaitu sehubungan dengan adanya era digital, dan juga kita sekarang mengalami suatu situasi yang sangat sulit, yaitu kita ada pandemi COVID-19 ini, menuntut kita untuk tetap terus bekerja dengan baik, tidak boleh turun kualitasnya, tidak boleh turun kinerjanya, namun kita tidak bisa ke kantor, sehingga IT, komunikasi, merupakan suatu fungsi bagi kita untuk terus dapat bekerja dengan baik. Nah, untuk itu maka kami akan mencoba memaparkan bagaimana sih membangun fungsi aktif yang efektif dengan sharing pengalaman yang ada di Kementerian Keuangan. Tolong, next slide. Nah, di sini ada tiga hal, lanjut, ini tadi sudah, slide berikutnya, lagi, yaitu untuk membangun aktif yang efektif, baik itu di Kementerian Lembaga maupun di daerah. Kita harus memahami betul fungsi kita, yaitu kita ditugasi untuk mengawal kebijakan dan strategi nasional maupun pemerintah daerah, yaitu untuk terus di sini menjaga agar apa yang menjadi visi, misi presiden, apa yang menjadi arahan utama presiden, ini benar-benar dijalankan oleh Kementerian Lembaga maupun daerah. Nah, dalam hal ini maka kita harus melihat bahwa fungsi pengawasan itu merupakan salah satu fungsi yang penting yang harus benar-benar kita jalankan sebaik mungkin. Kita bukan berada di luar manajemen, kita berada di dalam manajemen itu sendiri. Nah, tugas kita untuk bisa menjadi pengawal yang baik, maka kita harus benar-benar mengawal dari sejak perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban. Nah, seperti saat ini, pada saat Kementerian sekarang sedang menyusun Rensra, maka APIP tidak boleh tinggal diam. Kita harus memastikan bahwa program-program yang dirancang berikut indikator kinerjanya, baseline budgetnya, ini benar-benar searah dengan apa yang diinginkan, yang direncanakan oleh pemerintah. Kita harus sudah terjun di situ. Kita memberikan jasa konsultansi, kita melakukan pendampingan, kita semacam menjadi devil advocate bagi mereka, kawan-kawan kita di unit-unit atau di dinas-dinas, memastikan bahwa semua yang mereka kerjakan itu harmonis sejalan untuk mencapai tujuan. Kemudian di dalam pelaksanaannya kita juga harus melakukan berbagai macam kegiatan, apakah itu review, audit, evaluasi, monitoring, dan lain sebagainya. Termasuk menjaga ketaatan dan tentunya kalau ada fraud, sedapat mungkin kita melakukan pencegahan, namun kalau ternyata terlewat, terjadi, bocor, maka di sini masalah fraud juga harus kita tangani dengan penegakan hukum. Kemudian dipertanggung jawaban juga demikian. Nah, untuk bisa menjalankan fungsi ini, maka APIP tidak hanya perlu ilmu audit, tapi harus ngerti. Kalau dulu APIP itu banyak melihatnya adalah teknis yang existing, kita melihat kriteria yang sudah jadi, kemudian yang sudah dilaksanakan apa, baru kita lihat ketaatannya, maka sekarang ini sejak perencanaan kita sudah melihat. Jadi, kalau dulu itu seperti melihat bumi, sekarang sejak ngecat langit kita sudah ikut, ikut memastikan. Di situ kita harus melihat, karena APIP bisa melihat di semua dinas, kalau di Pemda dan juga kalau di pusat, di kementerian kita bisa lihat rancangan program-program dari seluruh unit yang ada. Oleh karena itu, APIP benar-benar dituntut, mengawal end-to-end, harus hadir di tahapan manapun juga. Nah, inilah yang diharapkan. Sehingga tadi Pak Aleks sampaikan bahwa tadi kawan-kawan dari BPK dan juga APIP seperti di tempat kami, itu sekarang selain mengawal atau memberikan masukan, consulting untuk Rensra saat ini sedang sibuk, di sisi lain ini juga sedang review masalah refocusing dan realokasi andaran sehubungan dengan penanganan COVID. Kemudian masih ada lagi yang berada di penghujung untuk pertanggung jawaban tahun 2019, yaitu pendampingan pada saat pembahasan temuan pemeriksaan oleh BPK atas audit laporan keuangan tahun 2019. Jadi kita hadir di setiap tahapan. Oleh karena itu, APIP dituntut mempunyai kompetensi yang tinggi. Kalau APIP nggak ngerti perencanaan, kalau APIP nggak ngerti anggaran, nggak ngerti pengelolaan keuangan negara, nggak ngerti akuntansi, taunya hanya audit saja yang nggak cukup. Jadi di sini semua harus kita bangun secara bersama sampai berada di level yang sama. Dan di samping itu dibutuhkan adanya soft skill yang mampu di sini digunakan untuk menjual ide kita, untuk negosiasi, untuk mempersuid supaya apa yang kita hasilkan produknya APIP itu dibeli, dipercaya oleh mitra kita, oleh klien pengawasan kita, sehingga ada trust di antara kita untuk maju bersama-sama membangun organisasi untuk memberikan pelayanan terbaik. Lanjut, slide berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu para peserta webinar, APIP di sini memperoleh mandat berdasarkan PP60 tahun 2008 yang di sana tugas-tugasnya harus ada. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kapabilitas harus benar-benar kita bangun. Dari hard kompetensinya, dari soft kompetensinya, dan untuk saat ini dengan pengalaman WF, maka IT mutlak diperlukan. Dan bagaimana kita membangun komunikasi, kolaborasi, mensinergikan dari berbagai resources yang kita miliki, walaupun kita nggak ketemu orangnya, tapi tetap di sini bisa kita konsolidasikan untuk menghasilkan suatu output yang terbaik. Nah, di dalam menjalankan tugas kita, di dalam memaknai apa mandat yang dituangkan di dalam PP60 tahun 2008 ini, maka kita juga harus terus mengembangkan diri, merefer kepada apa international based practice, praktek-praktek global yang terbaik, itu harus terus kita pupuk, kita kembangkan. Seperti di sini adalah protect and enhance organization value, ini benar-benar harus terus kita jalankan. Kemudian assurance, tugas utama kita, GRC harus benar-benar kita pahami, bagaimana tata kelola sebagai payung, bagaimana kita mengedress risk management, bagaimana kita merancang, mendesain, kontrol untuk memitigasi risiko, supaya target-target tujuan bisa dicapai, kemudian juga sebagaimana tadi Pak Alek sampaikan, bisnis insight-nya ya, ini juga harus kita pahami betul, sehingga kita bisa melihat area-area untuk perbaikan, dan jangan lupa strategic initiatives, ini seringkali auditor itu terjebak pada hal-hal yang kecil teknis, tapi lupa untuk membawa ke level strategis. Ini harus kita bangun. Kemudian juga kita nggak bisa hanya melihat apa yang ada sekarang, tapi benar-benar kita juga bisa melihat. Kedepan itu seperti apa sih, sehingga fungsi advisory kita itu juga bisa kita berikan. Nah, semua yang kita lakukan ini, kita harus benar-benar membangun alignment dengan seluruh komponen yang ada di organisasi kita, di kementerian, lembaga, atau PEMDA, agar apa yang kita hasilkan, itu benar-benar selaras dengan program-program ataupun strategi yang dibangun organisasi, dan bisa di-deliver tepat waktu, akurat, memenuhi kebutuhan stakeholders. Kalau ini bisa kita wujudkan, maka trust dari stakeholders itu akan bisa kita capai. Kalau sudah berada di level ini, maka keberadaan ijen bukan disiasyakan, bukan diusir auditornya, tapi benar-benar sangat dibutuhkan kehadirannya. Sehingga mitra kita, klien pengawasan kita, itu akan terus datang ke kita untuk minta di sini diberikan, apakah assurance atau consulting, ini akan tercancur sepanjang masa. Next. Kemudian, Bapak dan Ibu, sebagai ilustrasi di Kementerian Keuangan, bagaimana ini dibangun, namun memang Kementerian Keuangan saat ini sudah berusia 54 tahun. Jadi, sudah over 50 di sini. Nah, di sini dibangun dari awal, karena dulu adanya adalah dijen pengawasan keuangan negara, kemudian yang lebih akhirnya fokus pada pengawasan Kementerian Keuangan selaku kendara umum negara, kemudian dibangun ijen yang khusus dulu adalah untuk menjalankan perannya sebagai pengawas dari CUU, namun begitu dejen pengawasan keuangan negara di Bedol menjadi lembaga terpisah, yaitu PPKP, tempat saya dan Prof. Marhiyat Modlu sempat bekerja di sana. Maka sekarang tugas ini adalah melimpah ke Inspektorat Jenderal. Nah, ini yang harus kami awasi. Saturnya 1993 dengan pegawai hampir 80 ribu mengawasi APBN, di sini pendapatan negaranya bisa kita lihat tahun 2020 ada 2233, yang saat ini sedang direview lagi karena terdampak COVID-19, belanja negara 2540, namun juga sedang dalam proses review, sekarang paralel di waktu yang sama, terus-menerus, karena lingkungan kita sangat dinamis, kemudian belanja TKDD, kemudian tambahan lagi sehubungan dengan COVID-19 kemarin, sebagaimana sudah diatur di dalam Perpu, kemudian ada perpresnya, ada tambahan Rp405 triliun, kemudian kita berada di dalam suatu environment, di mana terus kita jalankan transformasi digital, yang ini tentunya tidak hanya untuk Kementerian Keuangan, karena kami melayani semua, masyarakat, Pemda, Kementerian Lembaga, mau tidak mau, Kementerian lain, Pemda juga harus ikut mempelajari sistem informasi digital yang ada di Kementerian Keuangan. Tentunya, termasuk auditornya juga harus paham betul ini. Nah, ini yang di bawah, ini adalah resources kami, yang kami punya, yaitu SDM kami, ada 734, laki-lakinya 71%, perempuannya 29, bisa dibayangkan bagaimana kami harus mengimplementasikan pengaruh utamaan gender, supaya laki-laki perempuan bisa berkontribusi sama-sama membangun negeri, ya, itu pun dimasukkan di dalam audit juga. Kemudian 76% adalah milenial, sehingga kalau dikelola, seperti business as usual, zaman saya masih jadi auditor di masa lalu, tentunya udah nggak fit lagi. Dan sekarang di era IT seperti ini, kemudian juga value for money, perkembangan ilmu, pengetahuan, pengalaman, kami dituntut saat ini zero good, tapi terus menurun. Kemudian dari sisi anggaran, di-challenge terus, dulu Profesor Mardiasmo itu sangat terkenal dengan gunting wamennya, bersama-sama dengan kami. Kemudian kami juga IT, terus melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan. Sistem untuk audit management kami, itu juga sudah berbasis IT. Kemudian untuk menjalankan audit, juga kami membangun seperti playground di sini, untuk war room maupun untuk audit, sehingga memfasilitasi kami semua bisa belajar dan bekerja dengan mudah, bisa diakses dari mana saja, seperti sekarang belajar borderless, maka kami juga melakukan hal seperti ini. Lanjut. Ini gambarannya. Kemudian bagaimana para bigma baru pengawasan yang kami lakukan? Tadi kami sampaikan bahwa perjalanan Ijen Kementerian Keuangan sudah 54 tahun. Nah yang benar-benar sangat terasa perubahannya, itu dimulai sejak kami menjalankan reformasi manajemen keuangan negara. Pada saat itu saya belum diijen, tapi karena kami saat itu saya berada sebagai regulator, ikut menyusun berbagai macam peraturan perundang-undangannya. Nah itu tahun 2004 itu dimulai membangun untuk penanganan pengaduan, ada inspekturat sendiri, ada IBI. Kemudian 2006 mulai menjalankan fungsi konsultansi, konsultansi asistensi untuk SPIP. Kemudian tahun 2008, 2008 itu pada saat irjenya Pak Hekinus Manawo, dulu sama-sama kami sebagai pengajar di Pusci Klab Pengawasan dan dulu di Pus Libbang BPKP gitu ya. Ini ngerti betul dulu apa yang di-research, apa yang diimpikan, apa yang diajarkan, maka pada saat, dan beliau selaku dulu di regulator, maka pada saat masuk ini benar-benar melakukan shifting dari workshop untuk menjalankan fungsi yang sebelah kanan, konsultasi dan juga katalis saat itu ya. Kemudian sistem manajemen kinerja mulai dilaksanakan, kemudian mulai dibangun inspekturat yang menangani perencanaan Renbang ya. Kemudian juga untuk IT gitu. Itu yang sekarang dijabat oleh Pak Alexander Zulkarnain. Kemudian 2010, help desk belanja modal juga sudah mulai diperkenalkan. Tadi audit management system berbasis IT mulai diperkenalkan. Kemudian penanganan pengaduan, whistleblowing system dibangun dengan twice. Kemudian juga pelaporan-pelaporan harta kekayaan dan pajak pegawai itu mulai elektronik. Nah, kemudian tahun 2012 itu mulai risk-based audit itu mulai dijalankan. Kemudian konsultasi, review, dan sebagainya semakin masif. Demikian juga berikutnya di tahun 2016 itu sudah mulai berbagai hal yang sifatnya cashless ya. Itu sudah mulai dijalankan. Dan yang paling penting di situ kita mulai mencanangkan ya. Bahwa kalau semula IACM-nya di tahun 2017 itu level 3, maka mulai dicanangkan untuk di tahun 2016 itu ke level 4. Dan Alhamdulillah pada tahun 2019 itu sudah dicapai level 4. Nah, inilah terjadi suatu pergeseran paradigma pengawasan. Namun memang nggak bisa tiba-tiba. Ada suatu proses perjalanan yang harus kita lalui, kita harus komit dan konsisten kita jalankan dari watchdog sampai menjadi trusted auditor, trusted advisor. Nah, ini benar-benar membutuhkan suatu upaya yang berkesinambungan secara terstruktur di dalam program kerja lima tahunan maupun tahunan kita. Ini penting sekali. Sehingga dengan cara demikian maka di sini kita akan terus bisa memperbaiki peran kita. Nah, ini silahkan bisa dilihat. Ini ada beberapa hal yang penting seperti pengembangan data analitik, kemudian optimalisasi. Di sini three lines of defense yang kita bangun, kemudian juga kita bersinergi dengan update kementerian lembaga maupun pemerintah daerah dan juga PUMN. Ini semutlak kita perlukan untuk saat ini. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, di sini pendekatan pengawasan yang kami lakukan. Tadi kami sampaikan bahwa kita menjalankan risk-risk approach dan memang kami sudah menjalankan juga risk management, bahkan sudah risk enterprise management sekarang memasuki tahun ketiga. Kemudian ini kita masukkan sejak kita menyusun PKPT sudah berdasarkan peta risiko yang kita miliki. Kemudian risiko-risiko yang ada itu dituangkan di dalam suatu risk and control matrix. Ini secara masif kita lakukan sejak dua tahun yang lalu. Kemudian dalam penugasan ini harus benar-benar tim harus memahami betul bagaimana suatu entitas atau suatu unit itu bekerja. Misalkan di jen pajak, peraturannya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa, sistem informasinya seperti apa, aplikasinya seperti apa, pengamanannya seperti apa, dan sebagainya. Sehingga kita ngerti persis, sehingga ini baru bisa kita akan menjalankan berbasis risiko dan juga berbasis IT. Makanya tadi kami sampaikan bahwa auditor dari sekarang itu sudah harus ngerti best practice itu seperti apa, tidak hanya ngerti audit, tidak hanya ngerti business process, tapi harus ngerti semua environment-nya dan harus paham betul konsep risk and control. Kemudian juga masalah sustainability-nya. Ini harus paham ya, kita harus ngerti betul. Bahwa kita auditor itu hanya sedikit, nggak bisa kita jagain terus berada di sana secara fisik dan di kuliah pengawasan. Kita harus memastikan bahwa suatu sistem itu akan sustain, walaupun kita secara fisik tidak ada di sana. Kemudian juga harus future oriented, sehingga bisa antisipasi risiko-risiko yang ada di depan. Karena kalau sampai lewat, transaksinya besar, nilainya besar, kita sudah kecolongan. Itu yang nggak boleh, kita harus antisipasi dari depan. Kemudian alignment itu mutlak diperlukan. Sehingga nggak bisa lagi kerjanya silo-silo. Jadi ini kita mengikuti bagaimana strategi pembangunan program suatu kementerian. Kalau di kami ada kebijakan fiskal, ada penerimaan, ada belanja, perbendaraan, kemudian ada dukungan, manajemen-dukungan manajemen itu seperti sejen, ijen, kemudian badan diklat, itu ada di klaster tersebut. Nah ini kita harus mengawasi semua, bagaimana reformnya, bagaimana IT-nya, bagaimana mengelola anggaranya, bagaimana BMN-nya, organisasinya. Ini semua harus kita cermati. Nggak boleh bisnis as usual, kita harus bawa ke depan itu arahnya seperti apa, sehingga kita bisa memperoleh benefit dari adanya berbagai macam program atau perkembangan strategi yang ada di organisasi. Nah ini yang kami lakukan. Jadi harus benar-benar fokus pada program-program yang tematik seperti ini, dan karena berbasis IT, maka kita nggak bisa, misalkan, oh pajak dipisahkan dari BIA Cukai atau dari BNBP. Yang bayar itu sama, BNBP-nya itu sama, sehingga kita lihat secara bareng-bareng bersama di situ di dalam merumuskan program-program pengawasan untuk hal ini. Lanjut. Nah ini foresight 이�en melalui predictive analysis. Kita dihadapkan pada tantangan, volume dan kompleksitas data yang luar biasa. Apalagi untuk di bidang keuangan, sekarang ada automatic exchange of information dengan negara-negara di dunia. Demikian juga dengan pertukaran data dengan Kementerian Lembaga, BUMN, dan lain sebagainya. Maka jangan sampai, ini dulu kalau Prof. Mardiasmo, jangan sampai data itu hanya buat alas tidur. Tapi ini adalah sebagai resources yang harus kita olah bisa menghasilkan pendapatan. Kemudian, atau pelayanan terbaik. Nah, oleh karena itu, maka kami harus bisa melihat ini. Apakah ini sudah diolah dengan benar, sudah menghasilkan, maka kami menggunakan beberapa pendekatan yang paling sederhana adalah teknik audit berbatuan komputer. Kami enggak lihat, misalkan database atau data center itu hanya sebagai black box. Tapi kita harus ngerti apa yang ada di dalamnya. Kemudian membangun continuous audit, continuous monitoring. Kemudian maju lagi, kami dari dua tahun yang lalu, itu mulai untuk predictif ke depan itu dengan data analytics. Namun, semua ini bisa diyakini, bisa kita gunakan dengan baik kalau audit IT-nya juga jalan. Kalau enggak, ya akan sulit. Nah, ini ada beberapa contoh ini apa yang sudah dilaksanakan di Kementerian Keuangan. Apakah itu untuk laporan keuangan, untuk review masalah pengadaan, untuk decision support system, untuk pengadilan pajak, dan lain sebagainya, itu sudah kami rancang dan serius dimasukkan di dalam PKPT, dimasukkan di dalam rencana lima tahunan maupun rencana tahunan. Lanjut. Kemudian optimalisasi three lines of defense. Ini mutlak ya, harus kita lakukan. Terus pembinaan ini terus kita lakukan. Sehingga kita dengan adanya three lines of defense, ini bisa kita lakukan combined assurance, kita ambil ya, dari berbagai level untuk memastikan bahwa kita mempunyai profile yang lebih baik untuk menjalankan tugas. Di samping itu juga penguatan integritas. Penguatan integritas ini sangat-sangat-sangat penting bagi kita. Oleh karena itu, tiap tahun kami melakukan survei persepsi integritas yang kita lakukan secara mandiri dengan dibawah supervisi KPK. Dan dari hasil survei integritas ini benar-benar dibawa ke rapim ditimpin oleh Menteri Keuangan untuk mengidentifikasi area yang perlu dilakukan perbaikan. Ini ditangani secara serius karena masalah integritas itu adalah suatu hal yang sangat penting yang tidak bisa diperjual belikan. Tidak bisa diturunkan. Oleh karena itu benar-benar ini harus kita cermati. Alhamdulillah ini nilai SPI di kami itu semakin baik selama 3 tahun terakhir dari 2017 83,15 tahun 2018 itu 87,65 dan Alhamdulillah tahun 2019 itu sudah mendapatkan skor 91,41 kemudian juga internalisasi anti korupsi ini terus kemudian profiling pegawai terus kami lakukan dan ini ada tambahan dari 2 tahun lalu fraud risk skenario kalau bisnis prosesnya begini dan sebagainya itu risiko fraud yang ada itu kayak apa sehingga kita bisa menyiapkan langkah untuk kontrol yang harus dipasang kerjasama dengan APH ini untuk risk and fraud juga terus kita lakukan dan kalau disini ternyata masih ada yang lolos maka penindakan ini kami siapkan yaitu ada lewat clearance kita lakukan digital forensik surveillance investigasi project dan lain sebagainya ini terus kita lakukan lanjut nah kemudian sinergi ini tadi sudah kami sampaikan apalagi Bapak Ibu mohon dipahami ya sinergi ke depan itu mutlak kenapa karena program-program kementerian lembaga dan pemda itu sekarang ditarik ke atas kita gak bisa kementerian keuangan ijainya kerja sendiri atau misalkan kementerian perdagangan bekerja sendiri karena ada program nasional yang harus kita kawal bersama-sama sehingga ke depan tampaknya yang namanya rakor pengawasan itu mutlak diperlukan kemudian kita juga harus bersama-sama KMNKU gak bisa lari sendiri nanti gak bisa kuat kalau mau lari cepat katanya bisa sendiri lari kenceng tapi kalau membangun apip yang kuat kita harus bersama-sama makanya kami bersama-sama disini melalui asosiasi profesi terus bekerjasama untuk meningkatkan kapasitas dari apip melalui AIP lanjut nah kemudian Bapak dan Ibu dari beberapa tahun yang lalu memang dalam apa namanya enterprise arsitektur di Kementerian Keuangan itu sudah mengarah pada new thinking of working nah sekarang diuji di challenge dengan adanya COVID ini maka kita dipaksa lebih cepat lagi nah oleh karena itu kami sebenarnya sudah mulai karena memang memasuki era digital industri 4.0 maka sudah mulai menyiapkan dari sarana-prasarana seperti flexible working space saat ini sedang disiapkan flexible working hours kemudian penggunaan IT dan sistem informasi is must kemudian investasi modal jadi expenditure kita belanja kita sekarang sangat penting terutama adalah untuk human capital jadi human capital nya harus benar-benar human capital development plan nya harus siap ketimbang pada hanya membangun gedung ruang kerja baru beli peralatan yang baru seperti yang lalu karena kenyataannya kita di rumah saja hanya pakai satu meja kemudian komputer HP dikasih jaringan tidak usah perlu ruangan yang rapat yang luas-luas dan sebagainya ini bisa jalan ini bisa dibayangkan berapa sebenarnya efisiensi yang bisa kita lakukan kalau kita menggunakan new thinking of working tampaknya akan ada suatu kenopan ibu waktunya ibu baik nah ini semua akan membawa kita kepada pola kerja yang baru tapi jangan lupa sustainability nya harus jalan dan business continuity management nya harus benar-benar dijalankan supaya kementerian atau tugas-tugas kita itu gak setak berhenti karena adanya suatu masalah demikian yang dapat kami sampaikan bapak dan ibu terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita waktu kami kembalikan Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Terima kasih kepada ibu Sumiati yang telah menyajikan sharingnya yang sangat lengkap inspiratif dan mudah-mudahan menggugah kesadaran kita semua untuk bisa membuat unit atau fungsi audit intern pemerintah di pusat dan di daerah menjadi semakin efektif memang waktunya agak lebih sedikit karena kita juga terkesima ibu dengan presentasi selanjutnya maaf